Yo, kembali lagi di channel kita-kita, channel yang sepi penonton Oh my god! Oke, pada video kali ini ada kabar baik untuk kamu yang mencari aplikasi edit suara yang mantap Dimana pada video kali ini gue bakal merekomendasikan aplikasi-aplikasi edit suara yang cocok bagi pengguna Android Jadi, gak usah lama-lama lagi, nanti kalian skip, kita langsung saja masuk ke videonya Wavepad Audio Editor Oke, aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang cukup bisa diandalkan untuk mengedit berbagai jenis audio di smartphone Proses editing dengan aplikasi ini pun terbilang mudah digunakan, termasuk bagi kamu yang seorang pemula Selain mengedit suara, aplikasi ini juga bisa merekam suara secara langsung dan menambahkan efek pada suara tersebut Dan yang asiknya ya bro, terdapat fitur share yang memungkinkan kamu untuk membagikan hasil edit suara Oh iya, sebelum lanjut ke video, gue mau ingetin aja nih, jangan lupa di subscribe channel ini Agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi Oke, lanjut Audio Lab Audio Lab adalah aplikasi editor audio yang cepat dan dimiliki semua fitur yang kamu inginkan Aplikasi ini memiliki fitur-fitur seperti audio timing, audio mixing, penggabungan audio, perekam audio, converter audio, dan masih banyak lagi bro Dengan perhatian jauh instan untuk memantau setiap langkah memodifikasi kamu dalam membuat audio berbeda dari yang lainnya Audio Lab juga dapat membantu kamu mengkonversi teks ke ucapan mesin dengan teks ke suara bawaan ponsel Lalu terdapat fitur pengubah suara serta alat sederhana dan praktis untuk menghilangkan kebisingan dari audio dan menormalkannya ke kualitas mendengarkan Timbri Timbri merupakan salah satu aplikasi edit suara populer bagi para pengguna dari kalangan profesional maupun pemula Aplikasi edit suara di smartphone melalui aplikasi Timbri sama canggihnya seperti mengedit suara di laptop ataupun PC bro Apalagi di dalam aplikasi ini ya ada fitur keren disini Kamu bisa memotong dan menggabungkan suara hingga mengkonversi file audio dan video dengan cara yang cukup mudah Voice Pro Voice Pro adalah aplikasi edit suara yang memungkinkan kamu untuk merekam suara dan menyimpan dalam 100 format yang berbeda Kamu juga dapat menyesuaikan bitrate dari suara yang direkam mulai dari 320 kbps hingga 48.000 Hz Dengan menggunakan aplikasi ini kamu dapat menambahkan background music Fitur lain yang tersedia dalam Voice Pro yaitu fitur perekam suara saat melakukan panggilan, menghilangkan vokal, dan melakukan end script Aplikasi suara Selain itu, ini juga tersedia fitur mengubah file suara ke dalam bentuk text yang tersedia sebanyak 40 bahasa dengan menggunakan aplikasi ini Lexis Audio Editor Buat kamu yang hobi edit suara untuk video, maka aplikasi edit suara Lexis Audio Editor bisa jadi pilihanmu, bro Selain tersedia ragam fitur yang menarik, aplikasi ini juga mendukung beberapa format audio seperti MPA, AAC, FLAC, WAV, WMA, dan lainnya Untuk tampilan aplikasi ini sederhana dan memiliki fitur user interface yang dapat diandalkan Kamu bisa juga mengatur tempo dan kecepatan suara serta menambahkan fade in atau fade out, menyisipkan jeda, dan menghapuskan beberapa bagian audio sesuai keinginan Kalau ada noise pada file suara yang akan kamu edit, itu bisa dihilangkan dengan rapi melalui aplikasi ini Jadi aplikasi ini memang top markotok untuk kamu Jadi itulah aplikasi edit suara versi channel kita-kita, semoga bermanfaat Oke lah ya, mungkin itu aja untuk video gue kali ini Gue admin dari channel kita-kita, sampai jumpa di depan rumah Sub indo by broth3rmax